Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Kembali lagi di channel JunaWay! Di era modern, kita telah menyaksikan beberapa dual UFC ikonik seperti Khabib Nurmagomedov vs Conor McGregor, atau Conor McGregor vs Nate Diaz. Tapi pertarungan seru dalam dual UFC modern ternyata masih kalah sadis cuy dibanding UFC 90-an. Dimana pada era awal UFC itu, peraturan masih belum seketat sekarang, sehingga pertarungan jauh lebih brutal. Ngerinya lagi nih, saat itu mereka bertarung dengan tangan kosong cuy, alias tanpa sarung tangan kayak jaman sekarang. Yuk kita bahas kerasnya UFC era 90-an. Eits, tapi buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan tombol lonceng, supaya gak ketinggalan video terbaru kita. Dan inilah 5 pertarungan terpanas di era awal UFC. UFC 9 Mark Skulls vs Gary Goodrich Pertarungan UFC klasik yang diselenggarakan pada tahun 1996 ini bisa dibilang salah satu dual UFC klasik terbaik. Dual ini mempertarungkan dua pertarung dengan latar belakang berbeda. Mark Skulls yang merupakan seorang pegulat, dan Gary Goodrich yang merupakan atlet Cook Sulwon, beladiri tradisional asal Korea Selatan. Pertarungan yang berlangsung tanpa sarung tangan MMA ini berlangsung seru cuy. Mark Skulls yang memiliki kemampuan pertarungan bawah kelas dunia bener-bener memperlihatkan kemampuan terbaiknya di sini. Berkali-kali Goodrich dibuat takedown hingga dibuat tak berkutik dalam pertarungan bawah. Lebih dari 10 menit lamanya, Skulls menghajar Goodrich dalam pertarungan bawah. Hantaman bertubi-tubi, Mark Skulls akhirnya membuat Goodrich dinyatakan kalah TKO karena lukanya cukup parah. Gokil bener nih UFC 90an. UFC 6 Tank About vs John Matua Dari tahun 1996 kita mundur setahun ke tahun 1995. Tepatnya pada duel bertajuk UFC 6 Clash of the Titans. Duel ini juga gak kalah sadisnya cuy. Duel UFC Clash of the Titans kali ini mempertarungkan Tank About yang mempunyai latar belakang gulat dengan John Matua yang berlatar belakang bela diri asli Hawaii, Kapu Kuiyaluwa. Sama seperti duel sebelumnya, laga UFC Clash of the Titans ini juga terkesan berat sebelah walau tetap mempertuntunkan pertarungan menghibur terutama dari Tank About. Lihat aja tuh gimana Abot menyerang Matua dengan sanisnya. Ngeri cuy. Serangan Brutal Tank About ini benar-benar membuat Matua tak berkutik sama sekali hingga akhirnya kaos saat laga baru berjalan 20 detik. Buset, bukan kaleng-kaleng cuy. Serangan Tank About. UFC 1 Geralt Gordeau vs. Taylor Tully Seorang pesumo juga beraksi pada event UFC pertama bertajuk UFC 1, The Beginning. Pesumo ini adalah Taylor Tully, seorang pesumo asal Hawaii yang menjadi salah satu petarung pertama yang berlaga di UFC. Pada laga ini, Taylor berhadapan dengan petarung asal Belanda Gerard Gordeau yang merupakan atlet bela diri Zavete ilmu bela diri asal Perancis. For your information, Taylor sang pesumo ini memiliki bobot 185 kg, sedangkan Gordeau hanya berbobot 97 kg. Jalannya pertarungan juga jomplang cuy. Meski awalnya Taylor yang memulai serangan, tapi ia justru takluk oleh ganasnya tendangan biadap yang dilayangkan Gordeau. Dua! Tendangannya benar-benar sadis hingga Taylor harus rela kehilangan sebagian giginya karena tendangan ini. Pesumo ini pun akhirnya takluk hanya dalam waktu 26 detik aja. Kelewat sadis cuy! Lagi dan lagi, pegulat sumuh harus takluk dalam kerasnya pertarungan UFC. Ken Shamrock VS Dan Severn Era awal UFC emang gak habis-habis menyajikan pertarungan sadis. Seperti dalam event UFC 6 ini nih, yang mempertarungkan atlet shoot fighting Ken Shamrock melawan pegulat Dan Severn. Kedua pertarung inilah yang kelak akan dikenal menjadi legenda UFC. Dua legendaris ini juga gak kalah serunya. Dan Severn yang mempunyai latar belakang gulat mengaplikasikan teknik gulatnya pada duel kali ini. Tapi Ken Shamrock yang bukan seorang pegulat ternyata mampu memberikan perlawanan sengit walau Severn membawa teknik gulatnya di atas oktagon. Kejutan akhirnya terjadi. Shamrock justru yang pertama berhasil menemukan momentum untuk melakukan kuncian pada Severn. Sebuah kuncian gulatun joknya ternyata berhasil membuat Severn menyerah hingga akhirnya menang submission hanya dalam waktu 2 menit 14 detik. Gokil juga cuy pertarungan antar legend ini. Gokil juga cuy pertarungan antara teknik gulatnya. Dan aku tidak bisa berhasil dengan dia di atas oktagon. Dan kalau dia mengambil ke atas oktagon dia akan menang. Dan kalau dia mengambil ke atas oktagon dia akan menang. Gokil juga menang. Gokil juga menang. Gokil juga menang. Gokil juga menang. Masih gak afdol cuy kalau gak ngomongin legenda UFC Brazil sekaligus Master Jiu Jitsu. Ya siapa lagi kalau bukan The Legend Royce Gracie. Petarung ini juga salah satu petarung paling berpengaruh dalam sejarah UFC. Lihat aja gimana canggihnya Gracie saat bertarung melawan jagoan taekwondo Kimo Leopoldo dalam ajang UFC 3. Sejak detik awal Gracie bahkan sudah menyerang Kimo dengan cara yang membabi buta. Serangan Gracie yang kelewat agresif inilah yang membuat pamar UFC semakin meningkat pada masa itu. Bukan hanya itu, cara Gracie bertahan saat diserang Kimo juga patut diacungi jempol cuy. Walau ia diserang Kimo hingga lebih dari satu menit, namun Gracie justru dengan cerdiknya menemukan momentum untuk melakukan kuncian arm bar hingga membuatnya menang submission pada duel ini. Gokil, gak salah ya kalau ia disebut sebagai salah satu petarung UFC terbaik sepanjang masa. Nah, itu dia cuy beberapa duel terbaik pada era awal UFC. Mana nih duel favorit kalian? Komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa di video Junaway selanjutnya ya guys. Terima kasih.